Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Festival Kopi Mipago 2024 yang dipusatkan di Apron Bandara Lama Dau Atoruri Nabire. Festival perdana ini juga diikuti oleh Dinas Pertanian Kabupaten Puncak. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Puncak, Dasin Kogoya mengatakan, keikut sertaan dalam kegiatan ini guna memperkenalkan kopi organik jenis Arabica Puncak Ilaga. Produk yang ditawarkan berupa Green Bean, Roasted Bean, dan Kopi Bubuk. Untuk harga kopi bubuk di pasaran dipandrol dengan harga Rp100.000, namun pada festival perdana ini dijual dengan harga Rp20.000 per bungkus. Di stand ini juga para pengunjung dapat langsung menikmati kopi yang disuguhkan. Dasin Kogoya mengaku, untuk pengembangan usaha kopi selama 2 tahun, pihaknya telah membina kurang lebih 30 petani kopi yang berasal dari 25 distrik yang ada di Kabupaten Puncak. Dua bulan yang lalu kami dari Dinas Pertanian membawa petani untuk ikut pelatihan di Yogyakarta. Ketika kami membawa mereka untuk ikut pelatihan, banyak inovasi yang mereka dapat, karena selama ini mereka secara tradisional ya, mereka posting kopi dan lain sebagainya. Untuk promosi dan penjualan masih ditangani langsung oleh Dinas Pertanian. Bagi masyarakat yang ingin membeli, dapat langsung menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di kemasan. Dasin juga mengucapkan terima kasih kepada PJ Bupati Puncak, Nenu Tabuni, dan PJ Sekda yang terus mensupport pengembangan usaha kopi ini.